bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama bun bun disini bun bun akan memberikan informasi terbaru alur cerita sinetron buku harian seorang istri malam ini 17 April 2021 yang mana episode selanjutnya yang pastinya sangat seru dan menegangkan dan pastinya menarik untuk kita saksikan yang mana Nana dalam bahaya dan inilah sosok ibu tua sang penyelamat Nana Nah apa yang akan terjadi tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya dukung channel ini supaya berkembang dan jangan lupa dengan cara like dan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya bun bun doakan semoga kita semua diberi rezeki dan selalu diberi kesehatan amin ya robbal alamin alur cerita episode malam ini yang semakin seru dan menegangkan pastinya menarik untuk kita saksikan yang membuat kita penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya yang mana episode sebelumnya Nana dalam bahaya setelah dibawa seseorang untuk dijual organ tubuhnya lalu ada wanita yang membawa kabur Nana karena dia sudah tahu bahwa dirinya mau dijual akan tetapi dalam hal itu Nana pun kabur sehingga takut dengan orang yang pernah menolongnya sehingga Nana pun jatuh ke sungai dan terbawa arus sehingga Nana terdampar di sungai di sisi lain hati dewa saat ini benar-benar sangat terpukul dengan kepergian Nana sampai-sampai dirinya harus jatuh sakit dan terbaring lemas sehingga menyebabkan dirinya harus dirawat di rumah sakit karena semua disebabkan setelah dirinya mendapat kabar dari pasya jika saat ini Nana ada di tempat yang sangat berbahaya yaitu di tempat sindikat penjualan organ tubuh manusia namun dalam hal itu Nana saat ini dalam posisi yang sangat aman setelah Nana terdampar dan ditemukan oleh ibu-ibu tua yang menolongnya karena orang yang menemukan Nana adalah orang yang sangat baik ibu tua yang akan pergi mengambil air di sungai ia pun terkejut melihat Nana terdampar dan kondisi Nana yang memprihatinkan akan tetapi semua kejadian ini pasti ada hikmahnya atas hanyutnya Nana dari sungai mungkin inilah sosok ibu tua yang menolongnya atas hanyutnya Nana dan terdampar di sisi sungai dan sebentar lagi Nana pun akan segera pulih ingatannya karena saat ini Nana ada di tempat yang sangat aman yang membuat dirinya akan segera pulih dari ingatannya lalu ibu tua ini akan menolong Nana dan mengajaknya pulang ke rumahnya nah dari sinilah Nana akan mendapatkan ketenangan dan akan mendapatkan kepercayaan dirinya kembali karena seperti yang bisa kita lihat disini ibu-ibu tua ini mengajarkan tentang apa irtu tentang kehidupan kepada Nana sehingga ibu tua ini mengembalikan kembali semangat hidup Nana dan akan segera pulih kembali ingatan Nana sepertinya jika nantinya Nana sudah pulih kembali Nana pun akan segera pulang dan menemui Dewa mungkin ini sosok ibu tua yang sang penyelamat Nana yang membuat Nana kembali ingatannya dan seorang istri kita saksikan episode selanjutnya jangan lewatkan alur cerita malam ini yang lebih seru dan menegangkan untuk kita saksikan dan jangan lupa dukung channel ini supaya berkembang dan bagi bunda-bunda yang suka dengan videonya tinggalkan isi pendapat di kolom komentar dan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir dalam channel ini semoga kita selalu diberi kesehatan amin ya rabbal alamin bun bun undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati